hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel pawon so imut oke guys kali ini kita mau masak atau mau bikin atau memasak yaitu sup ikan dan disini saya sup ikannya memakai supnya itu dari kepala ikan mau tau gimana cara bikinnya air supnya dari ikan ini yang bisa putih kayak susu nah tonton terus sampai habis like, komen, dan subscribe nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru-baru atau video berikutnya nah oke guys ini kali pertama ini saya sudah panaskan wajan memang ini wajannya hitam gini tapi dia ini bersih oke langsung kita masukkan jahe secukupnya dan ini kepala ikan yang sudah saya bersihkan kemudian saya sisihkan nah setelah itu nanti kita goreng bersama jahe dengan api yang sangat besar nah setelah itu biasa kita menggoreng ikan nanti kita akan balik dan ini karena minyaknya sedikit jadi kita geser kanan, geser kiri atau ke depan, belakang gitu biar tidak gosong nah guys ini posisi pembalikannya seperti ini dan kemudian sudah dibalik atas bawahnya warnanya kecoklatan lalu masukkan air panas secukupnya disini saya 5 orang ya jadi secukupnya air panas kemudian kita didihkan selama 15 menit dengan api besar nah ini hasilnya kayak gini setelah 15 menit nanti kita tutup lagi dan kita masak dengan api kecil selama 15 menit nah guys disini sayurannya saya memakai yaitu selada air atau jemba ya gitu kalau teman saya dan setelah itu tadi kita sudah saringkan itu tadi namanya sup ikannya setelah sudah disaring nanti kita masukkan sayur nah disini saya memakai selada air kalian bisa memakai sayur apa saja yang kalian suka entah itu pokoknya pokoknya sayur terserah yang kalian suka disini saya membagikan resep 4 resep sup ala Chinese food jadi untuk resep selanjutnya tonton sampai habis ya dan disini ya tadi waktu menggoreng itu saya cuma ngasih jahe sama bawang eh bawang merica oke guys kita lanjut ke resep selanjutnya yaitu sup sawit budi jangan lupa ya like share komen dan subscribe bawang so ini halo assalamualaikum kembali dengan saya pawon syak imut nah ini dia mom review kemarin yang saya bilang saya bikin ikan goreng sama telur nah ini dia sop ikannya terus saya kasih sawi putih dan ikannya saya daur ulang nah ini mom saya ada ikan nah disini ikannya itu saya goreng dulu ya nanti biar disampingnya itu kan udah ada air mendidih nah setelah ikannya sudah digoreng garing nanti masukkan ke airnya dan kemudian nanti kita saring dan airnya itu nanti kita buat sop sawi putih dan ikannya itu saya daur ulang menjadi makanan menu yang lain nah ini dia mom langkah selanjutnya tadi ikan yang diruduk sama air sudah menjadi putih dan kemudian kita akan didihkan dan ditambahkan sedikit gula dan sedikit garam lalu biarkan dia mendidih setelah nanti mendidih ya moms ya nanti kita masukkan sawi putih atau sayur terserah sesuai selera tapi saya menggunakan sayur putih atau pakcoy nah disitu nanti biarkan dia mendidih dan empuk sayurnya setelah itu kita taburkan beberapa biji merah-merah itu apa ya namanya kalau di Indonesia saya kurang paham nah disitu nanti kita taburkan sebentar gak usah sampai benar-benar matang nanti benar-benar nanti sendiri cepat matang ya yang merah itu nah setelah mendidih dan empuk nanti kita tes rasa kalau sudah pas langsung kita hidangkan kalau belum pas kita boleh tambahkan racikan atau sesuai bumbu masing-masing hai mom ini dia supnya sudah jadi sup ikan sawi putih rasanya gurih banget dari supnya sup ikan air ikan gitu ya mom ya dan pokoknya gurih banget aslinya enak banget gak perlu bumbu yang lain cukup garam gula dan sup airnya ikan saja dan selamat mencoba jangan lupa ya like share komen dan subscribe bawang so ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih